Kartu Prakerja yang disampaikan oleh Pak Jobowo ini pada dasarnya akan untuk membantu calon pekerja, membantu pekerja dan juga korban PHK untuk bisa mendapatkan skill. Nah, di pemerintah selama ini sudah ada rintisannya, tapi memang ada kebutuhan ke depan ini untuk melakukan semacam masifikasi, jadi untuk investasi SDM secara besar-besaran. Kartu Prakerja itu akan mempercepat peningkatan pekerja skill kita, yang Pak Jobowo bilang itu kan sekitar 2 juta, saya kira itu akan menjadi lompatan penguatan skill yang sangat luar biasa. Secara teknis tentu akan dikaji lebih dulu, dikaji lebih dulu nanti skemanya seperti apa, sistemnya seperti apa, besarannya seperti apa. Tetapi secara ide, secara gagasan itu memang betul-betul menjadi kebutuhan dari masyarakat kita. Kenapa? Karena sekarang ini kan dunia pekerjaan ini kan berubah. Sementara kita tahu bahwa dari 131 juta angkatan pekerjaan kita ini, ini 58% kan SD SMP. Jadi praktis kalau SD SMP itu apa yang mau diandalkan ini. Nah, oleh karena itu agar mereka ini bisa punya pekerjaan yang baik, tentu mereka harus dibekali skill. Nah, yang kedua, itu kita punya angkatan kerja yang lulusan SMA, SMK, D1, D2, dan seterusnya itu, itu juga tidak semuanya match kan dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, dengan praktis prakerjaan nanti ini juga bisa dibantu, misalnya untuk memiliki skill tertentu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kira-kira gitu. Terima kasih.